Saudara Panglima TNI Laksamana Yudho Margon menyatakan TNI masih menunggu hasil temuan dari tim penceri fakta untuk memastikan penyebab pencelakaan helikopter di perkebunan teh di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara lima penumpang dipastikan selamat dan dalam perawatan di rumah sakit karena terluka. Helikopter jenis Bel 412 milik TNI Angkatan Darat ini jatuh dan terbakar di perkebunan teh di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hari minggu lalu. Panglima TNI Laksamana Yudho Margon menyampaikan lima penumpang helikopter selamat dan sedang dirawat karena menderita luka-luka. Sementara penyebab kecelakaan menurut Panglima masih menunggu hasil temuan dari tim penceri fakta. Kru-nya lima-limanya sudah selamat, sudah dirawat di rumah sakit di Bandung ya, rumah sakit kejam. Dan lima-limanya selamat dan luka ringan dan hari ini ditangani. Dan tentunya dengan jatuhnya pesawat tersebut akan kita cek, akan kita adakan tim penceri fakta untuk mengecek kenapa jatuhnya ini, apakah karena cuaca atau karena human error atau karena teknis dan sebagainya, nanti tentunya menunggu tim yang akan kita bentuk. Kecelakaan helikopter ini terjadi saat digunakan untuk latihan. Heli ini merupakan helikopter tahun produksi 2014 dan dinilai masih layak terbang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.